Ada berita kematian seorang SPG di Blora meninggal diduga karena melakukan diet yang ketat Nah sebelum kita bicara diet bisa mengakibatkan kematian pada seseorang Itu sebelumnya kita mari ulas dulu tujuan diet sendiri adalah biasanya untuk penampilan Yaitu menurunkan berat badan Cuma kadang-kadang seseorang melakukan diet yang begitu ketat karena keinginan menurunkan berat badannya secara drastis Proses diet yang terjadi di dalam tubuh kita Kalau kita makan makanan sesuatu tertentu Maka makanan itu diolah menjadi gula darah Dan gula darah itu digunakan untuk energi pada sel tubuh kita terutama pada sel otak Ketika 6 jam kita tidak makan atau 6 jam setelah makanan yang tadi Itu maka tubuh akan memecah cadangan glukosa Yaitu dalam cadangan glikogen yang ada di dalam tubuh terutama di hati Untuk menjadi glukosa Glukosa ini juga digunakan oleh sel tubuh kita terutama di otak Nah ketika 3 hari Seseorang tidak memakan apapun Maka tubuh akan mendapatkan energinya dengan memecah cadangan lemak Sehingga timbulah yang namanya proses ketosis Benda-benda keton yang begitu banyak dan asam lemak Didapatkan energi Tapi energi yang berasal dari memecahan lemak ini Susah untuk digunakan oleh otak Sehingga mulailah terjadi gangguan otak Seperti misalnya penglihatan mulai kabur Nah kesulitan berpikir Sehingga memang sebaiknya tidak melakukan diet Dengan tidak sama sekali makan lebih dari 3 hari Teman-teman yang ingin melakukan diet Harusnya punya prinsip adalah Penurunan berat badan yang secara bertahap Pertama Yang pertama itu melakukan Jangan biarkan kita lapar Jadi prinsipnya Makan saja yang wajar Jangan makan sampai tidak berhari-hari Sehingga ketika kita memiliki kesempatan makan Maka kita akan makan berlebihan Karena adanya keinginan itu muncul ketika kita Sangat merasa lapar Yang kedua Biasakan mengunyah Jadi kalau kita mengunyah Itu akan membuat kerja lambung kita semakin ringan Yang kedua Merangsang otak kita untuk berhenti makan Lakukan asupan kalori makanan yang baik Jadi asupannya harus berimbang Jika boleh Teman-teman mungkin memilih makanan-makanan yang rendah kalori Jangan lupa juga Rehidrasi cairan Minum cairan yang cukup Juga menimbulkan rangsangan untuk rasa kenyang yang lebih lama Lakukan olahraga yang baik Kemudian asupan garamnya dikurangi Karena garam yang berlebihan memuat Metabolisme tubuh Khususnya metabolisme lemak akan terganggu Istirahat yang cukup Nah demikian teman-teman Ketika kita melakukan diet Yang prinsip yang terakhir adalah Lakukanlah dengan tujuan penurunan berat badan yang terjadi secara bertahap Terima kasih Jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!